Jephan, apakah kamu punya waktu untuk pergi minum? Maafkan aku Darby, mungkin lain hari? Andre menolak, apakah kamu tidak takut aku akan menimbulkan masalah lagi bagi mantan manajermu? Darby tersenyum bangga, ini hanya satu minuman, aku janji. Andre tidak bodoh, dia jelas tahu niatnya. Dia telah mencapai usia tertentu dan aktingnya tetap pada level yang sama. Ditambah lagi dia hanya dipilih untuk peran pendukung, jadi dia secara alami menjadi sangat tidak sabar. Lagi pula, sebagai seorang aktor, jika seseorang tidak memiliki bakat, maka mereka hanya bisa mengandalkan kemudahan dan ketampanan. Jika tidak, satu-satunya pilihan mereka adalah meminjam bantuan pihak luar. Misalnya, Andre. Andre adalah topik hangat dan sering menduduki peringkat teratas popularitas. Yang terpenting, dia adalah pemimpin keempat dari perusahaan Geraldine dan adik dari Alexa. Begitu nama seseorang muncul di sampingnya, perhatian semua orang akan langsung tertuju. Tidak heran Darby ingin melakukan apa yang diinginkannya bersamanya. Dia ingin menciptakan sensasi. Andre menutup pintu mobil dan menatap Darby dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang jelas terhadap rencana jahat. Baik, tapi aku yang menentukan lokasinya. Andre tersenyum. Melihat Andre menyetujuinya begitu cepat, Darby segera menganggukkan kepalanya karena takut dia akan berubah pikiran. Oke. Naik. Andre membuka pintu belakang mobilnya seperti seorang pria sejati, sehingga Darby dan manajernya bisa masuk ke dalam. Setelah itu, senyuman muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Nama asli Darby adalah Wilona. Dia kira-kira seumuran dengan Kenzie, tapi karena dia ingin menarik perhatian orang, dia biasanya berpakaian lebih dewasa dan elegan. Namun, sayangnya hal ini membuatnya tampak setidaknya lima tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Setelah itu, mobil mulai bergerak. Saat mobil berbelok ke jalan yang asing, Darby langsung bertanya, kita mau ke mana? Ketempat yang tidak pernah kamu duga. Wilona mengira Andre telah mengembangkan beberapa ide penuh nafsu dan ingin membawanya kembali ke rumahnya, jadi dia merasakan hatinya menjadi ringan karena gembira. Namun tak lama kemudian, Andre telah mengemudikan mobilnya ke Hyatt Regency, sebuah perkebunan kelas atas yang belum pernah dikunjungi Wilona sebelumnya. Kami di sini, keluar, Andre membuka pintu mobil di depan sarang cinta Alexa dan Kenzie, dan memberi isyarat agar kedua wanita itu keluar. Apakah ini rumahmu? Wilona memandang villa bergaya istana Spanyol dengan heran. Masuklah dan kamu akan tahu. Andre tersenyum dan memimpin kedua wanita itu ke pintu depan. Tentu saja, Andre telah memberitahu Alexa sebelumnya, jadi pintunya dibiarkan terbuka agar dia bisa membukanya dengan mudah. Ini membenarkan kecurigaan yang dimiliki Wilona, dia yakin ini adalah rumah Andre. Lagi pula, belum banyak orang yang pernah menginjakan kaki di Hyatt Regency. Keamanannya sangat ketat sehingga paparazzi paling berpengalaman pun tidak bisa lolos tanpa kamera pengintai menangkap mereka. Namun, setelah memasuki villa, Wilona tertegun di ambang pintu. Karena yang berbaring di sofa adalah Alexa dengan kepala bersandar pada sandaran tangan. Di lengannya ada bantal untuk menyembunyikan perutnya dan di tubuhnya, dia mengenakan sweater turtleneck putih. Dengan separuh rambutnya diikat, dia memancarkan kecantikan halus yang membuat orang lain iri, namun tidak bisa memalingkan muka. Wilona jelas lebih tua beberapa tahun dari Alexa. Tapi, di depan Alexa, mau tak mau dia merasa minder. Rasa rendah diri terpancar dari lubuk hatinya hingga ekstremitasnya. Ku dengar Nona Wilona ingin mengundang adikku untuk minum. Karena ini adalah minuman yang kamu inginkan, mengapa tidak meminumnya di sini, di tempatku? Suara Alexa lembut dan merdu. Silakan duduk, anggap saja seperti di rumah sendiri. Namun kenyataannya, siapa yang berani menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri? Satu Alexa sudah cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan, belum lagi fakta bahwa ada juga Kenzie yang mendukungnya. R, ini sudah larut. Mari kita tunda ke hari lain, suara Wilona tanpa sadar bergetar. Mungkin, bahkan dia sendiri menyadari betapa memalukannya penampilannya. Aku tidur larut malam. Jangan khawatir, kata Alexa perlahan, dengan sengaja menyiksa hati Wilona yang ketakutan. Aku masih berpikir lebih baik jika aku pergi. Mustahil bagi Wilona untuk tidak takut dengan kehadiran Alexa. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba melarikan diri dengan panik. Namun, saat dia berbalik, Alexa tiba-tiba menahannya dengan kata-katanya, Darby, aku tidak suka keluar dari permainan di tengah jalan. Karena ini sudah dimulai, maka kita harus bermain sesuai aturan. Alexa berdiri, tidak lagi berbicara selembut sebelumnya. Faktanya, suaranya sekarang sangat kuat dan kuat. Mulai sekarang, jika kamu melihat Jevan, lebih baik kamu pergi ke arah lain. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Jika kamu ingin memanfaatkan situasi ini untuk memajukan karirmu dan mendapatkan lebih banyak eksposur, carilah orang lain, aku tidak keberatan. Tapi, jangan berani-berani mendekati saudaraku. Kalau tidak, jangan bermimpi menjadi terkenal di kehidupan ini atau di kehidupan selanjutnya. Wilona berbalik dan memberi isyarat membungkuk dengan benar, saya mengerti. Lain kali jika kamu ingin mengajak adikku minum, kamu bisa datang langsung ke Hyatt Regency. Dia relatif sibuk, tapi aku punya banyak waktu luang. Alexa mengangkat alisnya. Darby, bagaimana menurutmu? Darby tertegun sejenak sebelum dia dengan patuh menganggukkan kepalanya. Saat ini, selain rasa takut, tidak ada ruang tersisa di hatinya untuk emosi lainnya. Alexa adalah supermodel dan aktris. Orang misterius ini sudah menyimpang jauh dari gambaran biasanya tentang seorang wanita. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Alexa tersenyum mengejek tanpa berkata apa-apa lagi. Kali ini, yang dia inginkan hanyalah membangunkan Wilona sedikit. Dia ingin dia tahu bahwa di dunia ini, seseorang tidak dapat melakukan hal buruk sesuai keinginannya karena selalu ada Oriol yang bersembunyi di suatu tempat saat dia menyaksikan kedua wanita itu berlarian ketakutan. Andre berdiri di satu sisi ingin tertawa, tetapi terlalu takut untuk melakukannya. Baru setelah mereka pergi barulah dia mengungkapkan senyuman langka, Kak, kehadiranmu luar biasa. Kamu bisa langsung menekan orang lain dengan itu. Jadi kamu membawa mereka kemari tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan kakak iparmu? Alexa tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Siapa yang menyuruhmu bertindak cepat, efektif, dan kejam? Andre mengangkat jempol ke arah Alexa sebelum duduk di sofa dan melanjutkan, Aku menonton pianis kak, kamu luar biasa. Menurutku tidak ada orang di dunia ini yang lebih cocok menjadi aktris selain kamu. Aku juga menonton film-film lain yang baru saja dirilis. Apakah kamu mengatakan ini karena aku adikmu? Alexa tanpa sadar mengerutkan alisnya. Itulah yang benar-benar saya yakini. Alexa belum menonton film yang sudah selesai, jadi dia tidak bisa memahaminya. Kamu belum menontonnya? Setelah kamu menontonnya, kamu akan yakin dengan dirimu sendiri. Saat Andre semakin bersemangat, Kenzi keluar dari ruang belajar mengenakan turtleneck hitam. Setiap langkahnya mantap dan kuat seperti Raja Yang Maha Kuasa. Apakah kamu tidak ingin kakakmu beristirahat? Sekarang jam berapa, Andre sadar bahwa Kenzi telah mencapai batas kemampuannya, jadi dia berdiri dari sofa dan melambaikan tangannya, aku akan pergi sekarang. Kak, tidurlah lebih awal dan sapa keponakanku untukku. Alexa memperhatikan saat Andre bergegas pergi dan tersenyum tak berdaya sambil berpegangan pada lengan Kenzi, aku tahu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak bisa mengabaikannya dan tidak membantu. Kenzi tidak menanggapi. Matanya bersinar seperti berlian. Bocah itu terus menimbulkan masalah setiap 2-3 hari, sudah waktunya dia melakukan sesuatu. Setelah menonton pianis, saya tidak merasa takut atau kecewa. Sebaliknya, saya menangis karena bahagia. Saya tidak percaya bahwa saya akan bertemu dengan sutradara yang begitu serius, dan tim yang begitu berbakat. Aktor dalam hidupku, saya harus mengatakan bahwa makhluk di pianis tampil lebih baik daripada beberapa aktor idola di luar sana. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax